Intro Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan masyarakat hidup sehat atau germas kegiatan Gala Desa Tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2018 yang kedua kalinya kembali diselenggarakan. Yang menjadi dasar penyelenggaraan Gala Desa di Kabupaten Majalengka ini adalah keputusan Menpora nomor 18 tahun 2017 tentang gerakan Ayo Olahraga. Pelaksana tugas Bupati Majalengka pun membuka Gala Desa Tingkat Kabupaten di Gelanggang Olahraga Warung Jambu Majalengka, Jawa Barat. Konsekuensi ya, sebuah daerah itu mengeluarkan anggaran dari ABB untuk sebuah prestasi memang itu sudah konsekuensi. Bacara kapan Pak untuk menangku? Ya nanti kan baru saya kan baru akan di 2019 ya kan. Diharapkan kegiatan Gala Desa dapat menggali potensi atau bakat olahragawan dari desa maupun kelurahan untuk ditampilkan di tingkat nasional dan internasional. Sebanyak 529 atlet akan ikut bertanding pada 4 cabang olahraga yang akan dipertandingkan seperti cabang bola voli putra putri, bulu tangkis nomor tunggal putra putri dan ganda putra putri, tenis meja nomor tunggal putra putri dan ganda putra putri, atletik nomor lari sprint 50 meter usia 12 tahun putra putri, dan nomor lari sprint 60 meter usia 12 hingga 15 tahun putra dan putri. Pelaksanaan Gala Desa ini akan dimulai sejak tanggal 15 hingga 24 November 2018. Yang notabene nanti atas nama Jawa Barat gitu. Nah ini salah satu wadah atau sarana bagaimana masyarakat bisa menjadi enjoy, menjadi terbuka, berikan prestasi yang terbaik. Itu aja sebenarnya, berikan prestasi yang terbaik. Yang pesan utama adalah jangan terjadi tawuran ataupun SS yang tidak hal kita inginkan, karena olahraga yang paling utama adalah sportivitas. Dan ke depan, anak-anak selain jadi prestasi, anak-anak jadi pimpinan ke depan kan. Pimpinan yang bisa sportivitas, bisa kerjasama, bisa merangkul yang lainnya. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspend di Tri Brata TV, Salam Tri Brata.